Senapan angin PCP Bocap Predator Tactical Tabungnya 500 cc Ini panjang laras 60 ya Hadir varian terbaru Yaitu dengan laras hulu Kalau kemarin senapan angin PCP Bocap Predator Tactical Itu yang berlaras hulu itu kan ada sendiri nih Kali ini adopsi lagi Yaitu ada yang pepor lipat Sekaligus laras hulu terbaru Dari Pancasona Oficial Yang dimana untuk tampilannya sedikit berbeda Dibandingkan dengan edisi sebelumnya Hari ini kita akan bahas mengenai senapan angin jenis ini Saya singgung sedikit mengenai perbedaannya ada dimana Soalnya senapan angin jenis ini dari selisih harganya itu ada Perbedaan harga Perbedaan dari nominal angkanya Saya akan bahas juga nanti di video hari ini Dan pastinya sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam Teman-teman bisa langsung like, share, subscribe Dan nyalakan lonceng channel ini terlebih dahulu Supaya teman-teman tidak ketinggalan update video menarik dari saya Sudah siap? Kita coba langsung saja mulai Dan kita bahas satu persatu Oke kita langsung saja bahas Mengenai perbedaan senapan angin jenis ini Yaitu PCP Bocopre Dato Tactical Pepor Lipat yang laras hulu Dibandingkan dengan edisi yang sebelumnya Yang pepor lipat standar Nah senapan angin jenis ini sebenarnya Kalau dari segi konstruksi mesin Pengerjaan dan sebagainya Bahan, material apa saja yang dipakai itu sama semuanya Tidak ada perbedaan Cuma disini yang membedakan dari segi tampilan luar Dan ada beberapa komponen yang membedakan Senapan angin jenis ini dengan senapan angin yang versi sebelumnya Yang pertama kita bahas dari segi harganya dulu ya Karena dia menggunakan laras hulu Senapan angin jenis ini harganya selisih Dibandingkan dengan popor lipat biasa Yaitu harga saat ini promo 4.300.000 rupiah saja Senapan angin jenis ini saya ulangi lagi 4.300.000 rupiah saja Oke Dari harga sudah ya Kita bahas ke poin berikutnya Pasti yang membedakan dari segi tampilan larasnya ya Nah kalau edisi sebelumnya itu kan bukan laras hulu ya Standar Kalau yang ini sudah menggunakan namanya laras varian hulu Ya ada lubang-lubangnya yang dimana disini sangat kokoh Dan pastinya untuk akurasi jauh lebih mantap Untuk popor lipatnya sama persis Tidak ada perbedaan Jadi untuk konstruksinya itu sama Tidak ada perbedaan sama sekali Yang bisa dilihat dari manometer juga ada Untuk chambernya juga pengerjaan CNC Terus monolight juga Ya Nah ini bisa teman-teman atur nanti Sesuai kebutuhan dan sesuai selera Soal settingan power juga ada Di bagian disini Nah ini settingannya standar Nanti kalau dirasa kurang kenceng bisa dikencengin ke kanan Ya Tergantung kebutuhan dan tergantung selera juga Terus Satu lagi Yang paling mencolok adalah Di bagian namanya Mounting rail Tempat mounting ya Ini rail bawaan tambahannya itu Ada yang menggunakan ukuran 11 mili Ada juga Yang menggunakan 22 mili Ya Atau Picatinny Ini memang bawaan dari pabrik Ada dua varian Nanti teman-teman kalau order Tidak tahu nih teman-teman dapat yang mana Soalnya kalau nanti stoknya salah satu habis Ya otomatis yang tersisa itu Yang kami kirimkan ke teman-teman Sobat Hunter Nah teman-teman suka yang mana nih Soalnya ada beberapa juga Yang tidak suka pakai mounting Picatinny Ada juga beberapa teman-teman yang Sangat demen sekali pakai mounting Picatinny Dan lain sebagainya Jadi Di panjang sona ofisial langsung dari pabriknya itu Menyediakan ada dua varian untuk rail mountingnya Ya bawaan dari senapan angin Ada yang ukuran 11 mili Ada yang pakai 22 mili Teman-teman bebas Pilih yang mana Kalau soal harga Sama semua Tidak ada perbedaannya Oke Cuman nanti kalau teman-teman Belanja senapan angin yang popor lipat Hulu Yang mountingnya ini Picatinny Teman-teman harus ada Menyediakan Yaitu Mountingnya yang ukuran besar Ukuran 22 Ya Jadi kalau nanti teman-teman Tidak ada halus-halus sendiri Tapi kalau nanti teman-teman Belanja sekaligus dengan teleskopnya Di panca sona ofisial Otomatis dapat namanya Mounting Picatinny Dari senapan angin jenis ini Jelas? Paham ya? Nah Soal konstruksi Tidak ada perbedaan Hampir keseluruhannya sama Cuman yang membedakan disini dari Larasnya Model luarnya itu ada serombong Yaitu motifnya Atau modelnya hulu Untuk Mountingnya Atau real mountingnya ini Bawaan dari senapan Itu ada yang menggunakan 11 mili Ada yang 22 mili Kalau soal kemampuan Akurasi Power dan lain sebagainya Sama semuanya Pengerjanya menggunakan mesin semi CNC Ya Popor lipatnya juga sama Power dan akurasi juga sama Dan bisa digunakan untuk segala aktivitas Olahraga menembak Berburu Dan lain sebagainya Bahkan senapan angin jenis ini Cocok dan bisa Dipasangi dengan berbagai Aksesoris pendukung Seperti teleskop Perdam Biport Dan lain sebagainya Apalagi kalau teman-teman nanti Mengkombinasi senapan angin jenis ini Dengan mimis impor Atau mimis kalengan Akurasinya jauh lebih mantap Ya itu tergantung Dari teman-teman nanti Sukanya seperti apa Settingannya Bebas Ya Senangnya seperti apa Sukanya seperti apa Tidak ada aturan Yang jelas untuk penggunaan senapan angin jenis ini Harap berhati-hati Jangan melebihi Ketika nanti pengisian angin Over kapasitas yang sudah dianjurkan Takutnya nanti Dalam jangka panjangnya Ada kebocoran dan kerusakan Pada unit senapan angin jenis ini Paham ya Nah informasi lebih lanjutnya Bisa langsung teman-teman hubungi VWA Yang nomernya ada di kolom deskripsi Oke teman-teman sobat hunter Di seluruh Indonesia Mengenai video kali ini Cukup sekian ya Dari senapan angin PCP Bocap Predator Taktikal Ini yang popornya lipat Dengan laras hulu Terbaru Di Pancasona Oficial Sudah rilis Dengan harga yang Sudah saya tunjukkan juga Di video hari ini Semoga bisa membantu Dan bermanfaat Bagi teman-teman yang dirasa Pengen Membutuhkan informasi Atau langsung Belanja Senapan angin jenis ini Bisa langsung Menghubungi nomor WA Yang ada di video ini Atau nanti teman-teman Pengen video call Bisa dan kami siap Melayani di jam kerja Jam 8 pagi Sampai jam 4 sore Waktunya Indonesia bagian barat Hari Minggu Tanggal Merah kami libur Dan itu saja Untuk video hari ini Yang bisa saya sampaikan Untuk teman-teman sobat hunter Di seluruh Indonesia Jangan lupa Untuk tetap like Share Subscribe Dan nyalakan lonceng Channel ini Saya perwakilan Dari Pancasona Oficial Harus pamit undur diri Kita berjumpa lagi Di episode berikutnya Sekian terima kasih Salam satu laras Dari Kediri Jawa Timur Terbaru nih Keren nih Bisa langsung di order ya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton